Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kajian tentang menyingkap rahasia dibalik roh orang mati dengan tema Mimpi Baik dan Mimpi Jahat Sesungguhnya diantara mimpi itu ada yang terjadi karena pengaruh bisikan jiwa dan gambaran keyakinan Bahkan kebanyakan orang yang bermimpi hanyalah pengaruh khayalan jiwanya baik sesuai maupun yang tidak sesuai dengan kenyataan Sesungguhnya mimpi itu ada tiga macam Yang pertama mimpi yang datangnya dari setan Yang kedua mimpi yang datangnya dari Allah Yang ketiga mimpi yang datangnya dari khayalan jiwa Mimpi yang benar Atau ru'yah salihah Ru'yah sadiqah Itu ada beberapa macam Diantaranya adalah ilham Yang Allah sampaikan ke dalam hati seorang hamba Ini merupakan kalam perkataan yang Allah firmankan kepada hambanya ketika sedang tidur Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ubbadah bin Samid dan yang lainnya Yang kedua Yang kedua permisalan yang disampaikan oleh malaikat penyampai mimpi kepada hamba yang memang ditugaskan untuk itu Yang ketiga Ruh orang yang sedang tidur bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia baik dari keluarga Kerabat maupun temannya Bahkan orang lain Sebagaimana yang telah kami paparkan di episode-episode sebelumnya Yang keempat Mimpi naiknya ruh kehadapan Allah lalu Allah berfirman kepadanya Yang kelima Masuknya ruh ke dalam surga Lalu melihat segala yang ada di sana dan sebagainya Bertemunya ruh orang yang masih hidup dengan ruh orang yang sudah meninggal Termasuk jenis mimpi yang benar Seperti yang dialami banyak orang Dan termasuk perkara yang dapat dirasakan Abu Abdullah bin Mandah Al-Hafil Menyebutkan di dalam kitab An-Nafs War-Ruh Dari hadis Muhammad bin Humayt Dari Muhammad bin Najlan Dari Salim bin Abdullah Dari ayahnya Ia berkata Syedina Umar bin Al-Khattab bertemu Ali bin Abi Talib Lalu Umar berkata kepadanya Wahai Abul Hasan Mungkin engkau menyaksikan Sedangkan kami tidak Atau kami menyaksikan dan engkau tidak ada Ada tiga hal yang akan aku tanyakan kepadamu Mungkin engkau mengetahui sebagian darinya Ali bin Abi Talib bertanya Lah perkara apa yang engkau maksud itu Wahai Amirul Mu'minin Umar bin Khattab menjawab Seseorang mencintai orang lain Padahal orang yang mencintai itu Tidak melihat suatu kebaikan pun dari orang yang dicintainya Dan seseorang membenci orang lain Padahal orang yang membencinya itu Tidak melihat satu keburukan pun dari orang yang dibencinya Kok bisa seperti itu Ali radiyallahu ta'ala anhu berkata Lu benar bisa seperti itu Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya dulu Ruh-ruh itu seperti pasukan berkumpul yang bertemu di udara Dan mereka berusaha untuk saling mengenali Seperti kuda yang mengendus temannya Jika ruh-ruh itu saling mengenal Ia akan bersatu Dan jika ruh-ruh itu tidak saling mengenal Maka ia akan berpisah Umar berkata Ya benar Itu pertanyaan pertama Lalu Umar menjelanjutkan Seseorang menyampaikan hadis Padahal ia lupa Dan justru pada saat lupa itulah Ia menyebutkan hadis tersebut Kok bisa seperti itu Ali berkata lagi Benar bisa seperti itu Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah ada di dalam hati itu Selain ada satu hati yang terhalang mendung Yang menghalangi rembulan Ketika rembulan itu bersinar Tapi Jika rembulan itu terhalang mendung Keadaan menjadi gelap Jika mendung itu menghilang Keadaan menjadi terang Ketika hati itu hendak memberitahukan Lalu terhalang mendung Ia menjadi lupa Jika mendung itu menyingkir Ia menjadi ingat kembali Wow Benar Itu yang kedua Kata Umar Lalu Umar melanjutkan Perkatanya Seseorang bermimpi Di antara mimpinya itu Ada yang benar Dan ada pula yang dusta Kok bisa seperti itu Sayyidina Ali Karamallahu wajah menjawab Benar Bisa saja Seperti itu Wahai amirul mu'minin Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah seseorang Tidur lelap Melainkan ruhnya Dibawa ke aras Yang tidak bangun Sebelum tiba di aras Maka itulah mimpi yang benar Ada pun yang bangun Sebelum tiba di aras Maka itulah mimpi yang dusta Atau mimpi yang tidak baik Umar berkata Lah benar Itulah tiga perkara Yang selama ini Aku cari jawabannya Segala puji bagi Allah Yang telah membuatku Mengetahuinya Sebelum aku mati Para sahabatku Rahimahkumullah Berapa banyak orang Yang bertawbat Menjadi baik Zuhud di dunia Dan bersungguh-sungguh Pada akhirat Hanya karena mimpi Yang dialaminya Dalam tidur Berapa banyak orang Yang menjadi kaya Mendapatkan harta simpanan Atau harta terpendam Melalui petunjuk mimpi Di dalam kitab Al-Mujalasah Karya Abu Bakar Ahmad bin Marwan Al-Maliki Disebutkan dari Ibnu Qutadah Dari Abu Hatim Dari Al-Asma'i Dari Al-Mu'tamir Bin Sulaiman Dari seseorang Yang memberitahukan Kepadanya Ia berkata Suatu ketika Kami mengadakan Perjalanan jauh Kami berjumlah Tiga orang Ketika salah seorang Di antara kami Tidur Kami melihat Sesuatu Seperti lampu Keluar dari hidungnya Selanjutnya Sesuatu yang Menyerupai lampu itu Masuk ke sebuah Goa yang berada Tidak jauh Dari tempat kami Lalu cahaya Seperti lampu itu Keluar lagi Dan masuk kembali Kedalam hidung Teman kami Lalu teman kami Terbangun Dan mengusap-ngusap Mukanya Ia berkata Aku baru saja Mimpi yang sangat Menakjubkan Aku melihat Di dalam gua Ada ini Ada itu Ada sesuatu Yang mengagumkan Maka kami pun Masuk ke gua itu Dan kami mendapatkan Di dalamnya Sisa-sisa Harta simpanan Abdul Muttalib Kakak Rasulullah Juga pernah bermimpi Agar dirinya Mendatangi air zam-zam Dan ia pun Mendapatkan harta Terpendam di tempat itu Para sahabatku Yang masih Mengikuti kajian ini Subre Kalau belum Al-Qairawani Juga menceritakan Bahwa Ia diberitahu Seseorang Orang itu berkata Aku dibayar Oleh seorang Wanita kaya Untuk merobohkan rumahnya Padahal Rumahnya itu Dibangun dengan Biaya yang sangat mahal Ketika aku Akan merobohkan rumahnya Ia menyuruhku Untuk menghentikannya Juga atas Persetujuan Beberapa orang Yang ada di sekitarnya Aku bertanya Loh ada apa Kok seperti ini Wanita pemilik rumah itu Menjawab Demi Allah Menurutku Tidak perlu Dirobohkan rumah ini Ayahku Sudah meninggal dunia Ia adalah Orang yang Kaya raya Tetapi Kami tidak Mendapatkan Harta yang banyak Suatu saat Aku berpikir Bahwa hartanya Dipendam Sehingga aku akan Merobohkan saja Rumah ini Siapa tahu Aku mendapatkan Harta di dalamnya Sebagian orang Yang hadir di tempat itu Berkata Mengapa Engkau tidak Menggunakan Cara yang paling mudah Untuk mengetahui Harta itu Wanita itu menjawab Lala Cara apa itu Mereka menjawab Temuilah Fulana Dan mintalah Tolong kepadanya Agar mencarikan Jalan keluar Dari kisahmu Siapa tahu Ia mimpi Bertemu dengan Ayahmu Sehingga Ia bisa menunjukkan Dimana Harta ayahmu Dengan begitu Engkau tidak perlu Bersusah payah Dan tidak repot Membongkar rumah ini Dan mencari Hartanya Wanita pemilik rumah Itu menemui Orang yang dimaksud Dan kembali lagi Menemui kami Ia mengatakan Bahwa ia telah Menulis namanya Dan nama ayahnya Yang kemudian Diserahkan kepada Orang tersebut Besokan harinya Ketika aku Hendak memulai kerja Wanita pemilik rumah Itu datang Dari rumah orang tersebut Saya berkata Wah Sesungguhnya Orang itu telah Berkata kepada aku Aku bermimpi Bertemu ayahmu Yang mengatakan Bahwa harta itu Tersimpan di dalam Sebuah celukan tanah Maka kami pun Menggali tanah Seperti yang ditunjukkan Dan aku Mendapatkan sebuah Bungkusan kain Ternyata bungkusan itu Berisikan banyak harta Kami pun sangat heran Dengan kejadian ini Namun Wanita pemilik rumah itu Menganggap Bahwa harta yang ditemukan itu Masih terlalu sedikit Lalu ia berkata Harta ayahku Lebih banyak dari yang Kita temukan ini Aku harus menemui Orang itu lagi Maka wanita itu Pemilik rumah itu Maksudnya Mendatangi orang tersebut lagi Dan memohonnya Sekali lagi Untuk memimpikan Bertemu dengan ayahnya Pada keesokan harinya Perempuan pemilik rumah itu Datang seraya Menceritakan bahwa Orang itu berkata Kepadanya Sesungguhnya Ayahmu telah berkata Kepadaku Galilah di bawah Kolam besar Yang bentuknya Empat persegi Yang dijadikan tempat Penyimpanan minyak Aku pun sebagai pekerja Langsung memenuhi Perintahnya Menggali tempat itu Dan mendapatkan Wadah besar Lalu wanita pemilik rumah itu Mengambilnya Akan tetapi Wanita itu Masih belum puas juga Dan masih ingin Harta yang lain lagi Dari peninggalan ayahnya Ia lalu Meminta pertolongan lagi Kepada orang tersebut Namun Ketika datang dari tempatnya Ia tampak suram Dan sedih Seraya berkata bahwa Orang itu mengatakan bahwa Ia mimpi bertemu ayah Dan ayah berkata kepadanya Ia telah mengambil Apa yang telah ditetapkan Ada pun harta lainnya Diduduki ifrit dari jin Yang menjaganya Dan hendak diberikan Kepada Siapa yang berhak Pada sahabatku Kisah seperti di atas Sangat banyak Begitu juga Penggunaan obat Untuk mengobati penyakit Menurut petunjuk mimpi Yang dilihat ketika tidur Juga sangatlah banyak Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Pengarang kitab ini Diberitahu Tidak hanya oleh Satu orang yang tidak condong Kepada Syekh Ibn Taymiyah Bahwa ia Pernah bertemu dengan Syekh Ibn Taymiyah Setelah beliau meninggal Dalam mimpinya itu Ia bertanya tentang Beberapa masalah Farait Dan masalah lainnya Yang dianggapnya rumit Pertanyaannya pun Dijawab dengan benar Oleh Syekhul Islam Secara keseluruhan Dapat dikatakan bahwa Masalah ini Bukan termasuk perkara Yang diingkari Kecuali Oleh orang yang tidak mengerti Masalah ruh Hukum-hukum Dan keadaannya Demikianlah Semoga menjadi Kisah yang bermanfaat Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati